Hi guys, hari ini gue lagi mau makan bakso, katanya temen gue nih mau telaktir, dia lagi bilang tahun Tapi karena orangnya belum dateng, jadi ya gue tunggu aja dulu Sambil nunggu, kita cerita sedikit ya tentang asal-usul bakso Kata bakso adalah istilah dalam bahasa Hokkien yang artinya daging cincang dalam bahasa mandarin rose Bak itu artinya daging, nah disini banyak yang salah mengerti mengira bahwa bak itu selalu daging babi, padahal gak begitu Istilah bakso ini kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan sebutan yang sama Nah, karena temen gue udah nyampe, yuk kita pesen bakso sambil lanjutin ceritanya Bakso memang berasal dari China, menurut cerita-cerita rakyat, makanan ini dibuat pada masa dinasti Ming yang berkuasa pada tahun 1368-1644 Masehi Alkisah ada seorang anak laki-laki yang sangat berbakti, namanya Mengpo Ia tinggal di sebuah desa di Fuchou bersama ibunya Suatu hari, Mengpo ingin memasakkan daging untuk ibunya, tapi karena sang ibu sudah tua, giginya sudah tidak kuat lagi untuk mengunyah daging Mengpo lalu memikirkan cara memasak daging tersebut supaya dapat dimakan ibunya Ia pun teringat pada mochi yang dibuat dari ketan yang ditumbuk sehingga teksturnya menjadi lembut dan mudah dipunya Lantas dicobanya cara itu dalam mengolah daging Pertama-tama daging ditumbuk lalu dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil supaya mudah dimakan Bola-bola daging itu kemudian dicemplungkan ke dalam kuah dan direbus sampai matang Ternyata percobaan ini berhasil, rasa makanannya lezat Ibu Mengpo sangat menyukainya, tidak lama kemudian berita tentang kelezatan makanan itu pun akhirnya tersebar kemana-mana Sampai akhirnya terkenal sampai di seluruh China Di China sebenarnya makanan ini dalam bahasa Mandarin disebut rouwan, bola daging Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Hokkien menjadi bakwan Rouwan dibawa ke Indonesia oleh para perantau dari China Karena mulanya kebanyakan yang datang itu adalah perantau dari Hokkien Maka istilah yang digunakan kebanyakan adalah bakwan atau bakso Ternyata makanan ini pun akhirnya menjadi terkenal di Indonesia Dan seiring waktu dapat mengalami percampuran budaya dengan baik dengan kuliner masyarakat setempat Karena itu ada yang namanya bakwan malang atau bakso wonogiri Namun di Indonesia kata bakwan akhirnya juga melenceng jauh dari artian yang sebenarnya Bakwan bukan lagi hanya ditujukan untuk menyebut bola daging Tapi lebih banyak digunakan untuk menyebut goreng-gorengan seperti bakwan jagung dan sebagainya Udah selesai makan nih guys, sekarang tinggal pulang Terima kasih yang udah nonton video ini Kalau suka jangan lupa like-nya Sampai ketemu di video berikutnya Ciao ciao Sampai ketemu di video berikutnya